Ladu, ladu, ladu! Eh, mana? Orang kundang lain-lain! Sada enak, Ma lagi minta tolong ke Adani buat meti kelapa nih. Mak Hoyong minum yang seger-seger. Hei, belum juga sampai atas. Kok udah turun lagi sih, A? Uloh, uloh, ternyata Adani nggak berani sampai atas. Untung ayah-ayah kameramen yang gantiin. Lawas, kameramen! Wah, ntar! Dapet! Kamu mah ada, Adi! Oh, gilain kamu mau kena-kena kepala, Ma! Gail kamu, Ma! Aduh, ini mah Adani sama kameramen sama-sama aja ya. Sukanya ngerjain emak. Nggak kebayang, dak, kalau kepala emak sampai kejatuhan kelapa. Ih, ngeri! Tuh, kameramen emak di atas lagi pilih kelapa yang muda buat diolah jadi minuman seger. Pilih yang bagus ya, A. Paling pas cari yang di bawah manggar atau bunga kelapanya. Biasanya di situ ayah kelapa mudanya. Udah, kameramen turun cukup! Baik, Bu! Udah, udah! Emak takut memungutnya soalnya kameramennya jatuh, kan? Bayangin kalau kena kepala emak. Aduh! Emut, 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 emak! Sayang banget, ui, kelapa yang dilempar kameramen sebagian jatuh ke balong atau kolam. Gimana ngambilnya atau ah? Nih, caranya begini, emak. Cara ngambil yang di balong gitu. Biar nggak usah, biar nggak usah turun. Untung ya ada nite pinter. Jadi emaknya nggak usah nyebur ke balong. Emak mau bikin yang manis-manis lagi? Yaitu dari kelapa nih. Emak mau bikin sirup. Nah, kalau mau bikin sirup dari kelapa itu, Kelapanya harus yang cukupan. Jadi nggak tua, nggak muda. Nah, udah cukup ini Mas Odena. Yuk ikut emak pulang. Emak mau langsung ngolah kelapanya jadi sirup. Komal itu emak. Berat, emak. Emak, emak bisa. Ayo, sekarang kita tinggal eksekusi. Emak mau siap-siap. Bikin ramuan. Eh bukan ramuan. Sirup. Waktunya mengolah sirup. Gula putih. Emak sama adanya udah nyiapin bahan-bahannya. Dan untuk bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Emak cuma gunakan gula putih. Ini emak gunakan sekitar 3 kg aja. Nah, kalau udah nyiapin bahan-bahannya udah nyiapin bahan-bahannya. Dan ini daun pandan, beberapa sel air daun pandan. Tuh adanya sekarang lagi belah kelapanya. Buat bikin sirup IET, emak cuma pakai cahidawegan alias air kelapanya aja. Tuh, seger pisahkan airnya. Ini bakalan jadi banyak sirup kelapanya. Nah, biasanya kalau emak membuat sirup itu, dari 1 kg gula pasir atau gula putih, emak gunakan air kelapanya 400 ml. Tuh, lebih sedikit ya. Seperti ini. Biar kekentalaannya cukup. Lanjut mas Aring ya air kelapanya biar kotorannya terpisah. Dari 6 butir kelapa atau 1,5 liter air kelapa, emak gunakan 3 kg gula pasir. Terus emak tambahkan pewarna makanan ya biar makin cantik. Gak lupa diberi pandan biar harum. Nih, Dan. Enggak rebus, Dan. Apaan sirupnya? Awas. Ini dia rebus berapa lama mak? Ya, kira-kira 2 sampai 30 menit ya. Sampai airnya mendidih dan. Nah, ini harus sering diaduk-aduk supaya gula itu tetap mencair. Tuh, karena emak masaknya pakai kayu bakar, jadi gak butuh waktu lama sampai airnya mendidih. Ya, sekitar 30 menit lah ya. Sekarang udah dingin. Sekarang mau emak masukin botol. Pelan-pelan aja ya. Ini masih bisa nih Dan, beberapa botol lagi Dan. Dan ini dia hasil sirupnya buatan emak. Makasih banget kan. Gimana Selena, gampang pisat kan buatnya? Bisa atau dicobain bikin sendiri. Paling bagus memang minum air kelapanya langsung. Tapi, dibuat sirup seperti ini bisa buat variasi dan jadinya lebih awet. Dari wanginya mah harum banget nih. Daun pandannya tuh keluar banget wanginya. Wah, nyengat ya. Seger, waktu itu seger ya. Kokok pandan. Kokok pandan jadinya bener. Kokok pandan. Duh, sadah enak. Daripada cuma bisa bayangin segernya sirup kelapa buatan emak. Mending buruan atuh bikin ya. Dijamin mantap surantam. Sekarang-sekpar tersinta. Dijamin. Orang sudah ke sana. Oke. Nih. Ya. Nih, aja. Nih, aja, aja, aja. Ayo, aja, 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 aja. Cuma hayo udah siang dagangan emak belum habis OG. Semangat ah, mamamu terbelanya. Sarena udah pernah nyobain belum jualan emak iya? Namina ladu. Ladu Eta terbuat dari beras ketan dan gula pasir. Kos kerupuk tapi rasanya manis. Ladu iya cemilan favorit di kota Batu, Jawa Timur. Bahkan sering jadi oleh-oleh wisatawan. Sarena udah nonton! Kota Batu, aduh. Ladunya bakal oleh-oleh. Aduh kalau di Mara gua belum dapet itu. Maka Jawa Barat gua is nage. Aduh, kan. Kan TV di Mara Piongokan. Oh, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Eh, mana orang sudah kembali. Ini, kan, kan. Ini, kan. Ini, kan. Aduh, Ais, Ais, Ais. Ais, 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 Ais. Ais, Ais, Ais. Ais, Ais. Uloh, uloh, emak malah ketemu Batur itu Jawa Barat di liburan. Uloh, uloh. Jawa Ogenya, nepika dia? Berkat sedulur emak, ladunya jadi laris manis. Terima kasih aturmu 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 Jenama ladu singkatan Tilanggeng Saduluran dalam istilah Jawa Ladu bermakna buah tangan agar silaturahim selalu terjaga Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Ada gak barangnya? Alhamdulillah dengan ma laris habis Sudah terima kasih ma Ayo ada rintu Ayo ma tapi dia menuju prosesnya ma Oh gitu Mohon Oh ma engga siap Mohon Nah iya tempat pembuatan ladunya sedaya nak Bahulamah di Desa Gunung Sari Kota Batu Hampir setiap rumah bikin ladu Tapi sekarang tinggal dua rumah Sada ya nak Nih Mak lagi sebelum berangkat jualan lagi Mak lagi Bantuin si teteh buat ngadon Sampai kalisnya tepung ketan kameramen Terus kameramen ini tuh Di adon kayak gini Supaya apa Di adon sama kayak bapak nih Gedug Gedug Supaya si ladunya tuh lembutnya tetehnya Tepung ditanak sampai matang Lalu ditumbuk dan ditambah gula pasir Nuh sudah dimasak Sambil keplok yuk Sambil keplok yuk Tolhon Oh lumayannya gendengannya Setiap hari kos giema Tangan emak bisa berototnya Nami nage emak emas seterong Sehari-hari lamun keramai Bisa menghasilkan ladu sampai 50 kg Atau 200 bungkus Selanjutnya adonan dipipihkan Lalu dijemur selama sehari Kos lagi bikin martabaknya Sadar ya nak Nih Adonan ladunya dulu Adonan ladunya itu Mau dibikin Petakan dulu ya kayak gini ya Dimplemple Dimplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemnemplemplemplemplemupermplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemplemalla . Gitu kameramun Namun di dia jemurna bisa di dalam rumah Jadi nio tegeh khawatir kalo hujan Adonan ladunya sudah kering Tinggal digunting kecil-kecil Keksalaadayana Ini emak lagi ngotong-motong biar memotong bahan iya ini benar bahan ladunya buat nanti di oven kata ibu ini semuanya ketebalannya sama jadi disatuin aja ya bunya nanti baru kalau nemu yang agak yang agak tebal terus benar-benar tipis pisahin lagi supaya kematangan di ovennya itu sama ya bunya enggak ini enggak ada yang gosong ya gos beres tinggal di oven selama 10 menit sada ya nak satu lagi mau dimasukin sama emak terus api naoge enggak boleh sembarangan kameramen harus diatur harus kecil nanti ya nanti kalau udah berkembang ke atas baru digedain ya sada ya nak sada ya nak tinggal di ladunya tikecil lama-lama ladunya jadi mengembangkan aduh alhamdulillah oh mungun teteh kedat oh mungun ma isoan-mungun teteh atur mungun teteh mungun amin mungun teteh ladu 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 apa aduh ini buat dijual sama emak yaudah hatunya ayo yuk makan selama barangnya jadi maikun makan ladu enggak ayo disini aja ayo disini aja disini disini ya halo barudak ayo-ayo wai minta nyobain ladu emak tapi tena-naun lah berbagi rejeki ayo barudak satu-satunya belan-belan nanti ladunya jatuh semua pasti kebagian ternyata ladunya tuh enak banget manis pasti kita kunyah koriuk garing banget siapa kamu mau nyobain ladu Oge sudah enak bisa langsung datang ke Batu Jawa Timur atau bisa Oge nyobain bikin sendiri di rumah Sada Yana Sada Yana ini emak sama si tete mau ke kebun mau kerja kebun kuih ungu menyakuri si bapak tete sama tete sama tete sama tete aja tete aja tete 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 awas kameramen yuk kameramen mundur-mundur tete pak yuk emak Badan Mantuan mantuan ya ngare ubi 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 paling banget terus di asayi ubi wah si mamang benih hebatnya Punya kebun ubi luas, keneh. Ini dia tanaman ubi ungu, nikmat khas Garut. Setelah empat bulan dari waktu tanam, ubi ungu mulai berbuah banyak. Cuman memang ubi berwarna ungu ini cukup sulit ditemukan, terlebih di musim kemarau panjang. Hayu teh buruan arit dulu rumput, nak. Eta teh alus pisan buat pakan sapi-sapi Pak Hagi di rumah. Apa kernaun itu, Mak? Iya, ada daun lobak. Kalau sapi kan meramin. Doyan. Ini doyan dan pisan. Aduh, iya ku para sapi maku iya ku daun lobak. Lobak. Daun lobak. Daun lobak. Daun lobak. Daun lobak. Eh, bolet. Lobak di mana? Udah mulai keliatan bentuknya. Si ungu yang mengemaskan dari balik ruruku. Tapi kita tidak kudu beres-beres dulu ngebantuin si akang, nak. Aku malah hanya. Eh, lebatTy karena karunya. Aku k testa buat apa. Karena aku salah pahir. Turithy. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya Drона. Terima kasih banyak. Hai Bapaknya Nggak Tidak sama Itu si Mama Raja diizinan Bukun wey Padar Mama mana Tidak Tidak sama Mana Ini menewane Ini si Mama Ini siapa Ini siapa Ini siapa yang cabut Ma Ma Ini panjang Ini panjang Bukan Ma 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 So Ma 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 Selain warnanya yang cantik, ubi jenis ini juga punya banyak kasiat kesehatan. Di antaranya untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan gula darah, dan mengurangi resiko kanker. Ayo, siapa yang udah pernah nyobain ubi ungu? Ma! Waduh, lagi enak-enak ngumpulin ubi, si mamang balik deh. Jadi ketauan deh, ma ngambil ubi si mamang. Ma, tata ay, tahu nak jangan beres ayo, boleh ada keseri wadahan. Iya, Pak, gampir. Eta ma ngewadahan daun bolet, ma. Ini gampir, 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 burit. Nggak, mau burit, kok ngeberes. Mak, maka bisa diwadahan, ayo. Eh, kukma gampang lah, gampangnya. Iya, ayo. Coba rawit, coba rawit tuh. Mak. Ih, gampang, Pak. Ih, kukma ayo. Masih, kukma mamang gampang. Ini biar resiko nolah, Pak, kawian. Iya, 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 helanya. Masih, bikin buat helanya. Alpurnya. Adih, adih. Adih, adih, pokoknya gampang. Ayo, kukma gampang. Gampang, gampang. Raktif, maka kukma. Tenang, Pak, tenang. Ada ya, anak. Tadi emak kak murti si bapak. Emak mau rebus ubi. Sekarang ubinya udah emak rebus. Iya, Neng. Tuh. Tuh, kalau enak-enak mau tuh. Tapi enggak lah, kan emak mau bikin kue. Diolah sih, Mak. Diolah, enak emak, Pak. Eneng kupas. Kupas. Hari ini emak bakalan bikin satu resep kue paling enak. Ikutin terus sampai selesai, ya. Hari emak marun, si eneng kupasin ubi ungu yang sudah direbus, ya. Tak sadaya, anak. Mak bocorin resep kueku ala emak enak, ya. Ada tepung ketan, gula merah, gula pasir, kelapa, sarang kacang, no hedok. Eneng? Ya, Mak. Kalau udah selesai ngupas, tumbuk aja ubinya, ya. Iya, Mak. Eits, sebelum kita bikin adonan utamanya, emak mau siapin selai isiannya, Cuna. Kita campur kacang hejo, gula, dan air. Kemudian, masak sekitar 40 menit sampai matang. Tandanya kalau sudah matang teh, warnanya G bakal berubah jadi coklat gelap. Selainnya sudah siap. Sekarang waktunya emak bikin adonan inti. Tenang, pokoknya emak gampang, dak. Tinggal campur semua bahan yang tersisa sambil diuleni. Tau ya diuleni, dibuat menjadi menyatu dengan cara dipijit-pijit kos kue. Nah, kalau adonan sudah beres, tinggal kita cetak menggunakan cetakan khusus. Dan isi dengan selai yang tadi emak buat. Terus, Neng, abisin aja adonannya. Tung disisakan. Ini teh namina kerja kilat. Untung si Neng ngadoninnya juga pintar. Adonan yang sudah dicetak langsung masuk ke kukusan selama setengah jam. Supaya teksturnya jadi kenyel-kenyel sempurna. Pokoknya mah gurih-gurih. Neng, insya-dai anak. Kameramen. Masa siat. Alhamdulillah kue buatan emak sama si Neng udah jadi. Hayuk kita cobain sama-sama ya. Seenak apa kue buatan emak? Ini dia kue kubi ungunya udah mateng. Udah jadi. Ayo, Neng. Sekarang kita cip-cip. Ayo. Awas, awas. Awas. Sadayana, jangan lupa ya cobain resep kue ala emak Enah di rumah. Gampang bikinnya rasanya raus pisan. Cocoklah buat janggilan sambil nonton emak Enah. Sadayana, raus pisan. Keong sawah. Ini namanya keong si lah. Iya. Keciting air tawar yang jadi buruan mahar ini, bakal dipancing pakai umpan keong. Dapet dua. Lumayan. Dapet satu lagi. Hasilnya emang gak mengecewakan. Buktinya ada nih tuh. Sebentar aja umpan keongnya berhasil bikin kepiting terpancing. Oh iya, keongnya teh harus dibuka dulu cangkangnya. Jadi hanya tersisa dagingnya. Terus kaitkan deh daging keongnya kesenar. Langsung weh dipakai untuk memancing kepiting. Gak pake lama, langsung umpannya dimakan tuh. Mantap, Boy. Dapet lagi. Dapet lagi. Dapet. Ma iri, pengen juga atau bisa dapet banyak. Dapet banyak. Waaaah, udah datang. Gila. Dapet tadi. Dapet tadi. Koko namah, kalo udah dapet emak jadi makin semangat oi. Mancing kepiting diparit seperti ini teh, mengingatkan emak saat masih kecil. Ini yang namanya nostalgia ya. Lagi-lagi umpannya di samper kepiting. Rantap kurantap. Wah kalo begini sih bakal pesta kepiting nih. Mereka belum nanti. Mereka mau pesta kepiting. Tidak. 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 Eh, jangan lupa ya kepitingnya digoreng dulu sebelum dimasukkan ke dalam bumbu. Tuang santannya supaya rasanya makin gurih. Ini dia, kepitingnya udah matang. Sekarang tinggal makan sama siapa. Ayo, dicipin gak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, dagingnya. Walaupun kecil, tapi... Nah, karena si kepiting kecil, cangkangnya jadi gak keras ya. Bisa sekalian dimakan deh. Oh, spitan, oi. Sadayana, emak mau masak makanan laut dengan cara yang udih nih. Ada udang, kepiting, dan kerang. Ketiganya bakal emak masak di dalam semangka. Saya sudah menyiapkan tiga buah semangka dan tiga jenis masakan. Ini ada kerang. Ini kalau di kampung saya namanya kerang batak. Dan ini kepiting rajungan. Lalu yang terakhir beras. Semua ini akan saya masak di dalam semangka. Sebelum kita mulai, saya akan belah dulu semangkanya. Emak mesti buka kulit semangkanya agar gampang diambil daging buahnya. Lanjut kerok daging buahnya sampai tak bersisa ya. Nah, semangka yang udah tak tersisa daging buahnya ini akan emak isi dengan ketiga bahan masakan. Ini ada udang, udang jerebung. Kita masukkan. Kita masukkan ke pitingnya. Sekarang masukkan bumbunya. Bumbu sederhana ini terdiri dari bawang, cabai, dan potongan daun bawang. Nah, emak juga tambahin saus tiram yang cocok banget sebagai bumbu untuk makanan laut. Beri sedikit air untuk mematangkan udang dan kepitingnya ya. Sekarang masukkan kerang. Kalau kerang, bumbunya hanya pakai garam dan bumbu penyedap saja. Itu juga udah enak banget. Jangan lupa diaduk supaya garamnya tercampur rata. Nah, lauknya udah. Berasnya jangan sampai lupa dimasak, Gatul. Ini seperti masak nasi pada umumnya. Tinggal campur beras dan air. Api sudah siap. Waktunya taruh kulit semangka di atas tungku. Sadayana pasti bertanya-tanya kan? Apa nggak habis terbakar itu kulit semangkanya? Hahaha, emak punya triknya nih. Jadi kulit semangkanya jangan langsung terkena api. Di antara api dan kulit semangka, ditaruh seng sebagai penghantar panasnya. Apinya juga diatur. Jangan terlalu besar ya. Ikutin trik, mak. Dijamin deh kulit semangkanya nggak akan bolong. Masakannya juga bakal matang dengan sempurna. Oh iya sadayana, kulit semangkanya bagian dalam juga bisa lho kita konsumsi. Termasuk bahan makanan yang kaya nutrisi. Seperti vitamin C, asam amino, dan senyawa fenolik. Makanya makan kulit semangka bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mengontrol tekanan darah. Hati-hati nih, panas. Ah, main tip dulu deh. Mak penasaran juga nih. Wow, melihat tuh. Saustirannya udah matang nih. Tapi tetap kita tunggu sebentar lagi ya. Biar bumbunya meresap. Mak udah nggak sabar nih. Pengen cepet-cepet makan. Udah kebayang lejatnya. Udah matang lagi. Oke, mak angkat sekarang. Hati-hati nih, super panas. Dari nasi sampai lauknya, lengkap dimasak pakai kulit semangka. Penampilan sih matang sempurna ya. Tapi kalau soal rasa, harus mak buktikan dulu atuh. Dari kerang, udang, dan kepiting semuanya segar. Mak beli langsung dari nelayan. Makanya rasa dagingnya pun manis. Rau kisang. Emang ya jadi orang harus kreatif? Kulit semangka yang biasanya dibuang ternyata bisa dimanfaatkan. Hasilnya pun tidak mengecewakan. Mantap, surantap. Tadah ya nak, mama masih punya stok singkong. Mending maulah jadi camilan combrok aja. Mana nih Sadeyana yang penggemar combrok? Tos dulu dong kita. Hari ini kita akan membuat combrok. Nah, ini dia bahan utama kita. Yaitu singkong. Ini sudah selesai diparut. Sekarang kita tiriskan ya. Kita peras airnya. Nah, ini hampasnya sudah kering. Kalian bisa lihat. Sekarang kita kasih bumbu ya. Untuk bumbunya cuma pakai garam, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, dan terakhir kuncur. Kita tumbuk halus ya. Setelah bumbunya halus seperti ini, kita masukkan serai yang sudah diiris tipis. Serai ini bikin combrok bikinan mama kendraos. Mama juga tambahin daun kemangi yang sudah diiris-iris. Sadeyana tahu kan kalau nama combrok itu kependekan dari oncom di jeruk. Arti nateh oncom di dalam karena isian combrok adalah sambal oncom. Nah, kalau yang mama bikin sekarang bukan pakai oncom, tapi pakai tempe. Jadi ini combrok isi sambal tempe kemangi. Makan, memang suka berkreasi. Sekarang tinggal dibentuk deh. Pipihkan adonan singkong seperti ini, lalu taruh isiannya. Kita masukkan bumbu tempenya. Ini sengaja mama bikinnya bulat sedikit gepeng. Biasanya sih bentuknya combrok bulat bonjong ya. Ya, seperti ini ya. Ini sudah jadi. Sekarang tinggal digoreng deh. Tidak perlu lama-lama ya. Cukup sekitar 10 menit aja. Ini warnanya sudah kemerah-merahan. Ini dia, combronya sudah jadi. Mangi singkongnya, teteh berasa banget. Sadeyana. Selamat mencoba resep, Maya. Selamat mencoba resep, Maya. Selamat mencoba resep, Maya. Terima kasih.